Peristiwa kebakaran kembali terjadi di sebuah bengkel tambal ban yang beroperasi di sekitaran pagar dekat Bandara Sultan Taha Jambi. Dan kebakaran ini didugo karno adonyo berbakaran sampah hingga merambat ke ban. Hingga hampir menyerembet ke gudang Bandara Sultan Taha. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Pantauan, Bang Jek. Gudang di Bandara yang merupakan objek vital. Gadis Damkar Kota Jambi Mustari Avandi menyampaikan timnya mendapat laporan dari pemilik bengkel terkait insiden kebakaran. Tak membutuhkan waktu lama, tim pemadam pun langsung bergegas menuju titik lokasi yang hanya memakan waktu 2 menit. Mustari juga mengatakan dalam operasi kali ini, Dinas Damkar Kota Jambi mengerahkan 5 unit mobil pemadam sekaligus dengan membawa 20 personel dikarenakan titik kejadian kebakaran tersebut merupakan objek vital di Bandara Sultan Taha. Pemadaman pun membutuhkan waktu sekitar 30 menit serta 4.000 liter air. Mustari juga menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Bandara untuk tidak memberikan izin untuk membuka usaha bengkel ban atau usaha yang dapat berisiko terjadinya kebakaran di sepanjang area luar pagar Bandara. Selanjutnya malam ini kita mendapatkan laporan khususnya dari pemilik bengkel yang langsung ke posbayaran kebakaran di Pamerah. Salah satu bengkel yang berada di pakti digital di Bandara terbakar yang mengenai buka pohon maupun juga hati yang melambat ke tinggal yang setelah. Alhamdulillah hati dapat dipadamkan. Fazil Cek TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!